Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air Skor babak pertama Arema FCVS PSM Makassar, Jayus Hariono diusir wasit, kedua tim masih sama kuat Hujan kartu kuning mewarnai laga babak pertama antara Arema FC melawan PSM Makassar di Stadion PT IKA Jakarta pada Sabtu, tanggal 4 Februari tahun 2023 Wasit yang memimpin jalannya laga tersebut telah mengeluarkan 7 kartu kuning dan 1 kartu merah dalam sakunya 5 untuk pemain Arema FC dan 3 untuk PSM Makassar Bahkan, pemain Arema FC Jayus Hariono harus mendapatkan kartu kuning keduanya setelah melanggar pemain PSM Makassar pada menit 34 Duel kedua tim di Stadion PT IKA Jakarta memang berjalan cukup keras Beberapa kali wasit sempat menghentikan jalannya pertandingan akibat pelanggaran yang dilakukan oleh kedua tim Saking kerasnya, Dendy Santoso dan Jakob Sayuri hampir terlibat perselisihan pada menit 23 Akibatnya, kedua pemain tersebut harus mendapatkan kartu kuning dari wasit yang memimpin jalannya pertandingan Dari segi permainan, kedua tim sama-sama saling menyerang dan menciptakan peluang Peluang emas baru didapatkan Arema FCM roughly pada menit 27 Lolos dari jebakan offside, umpan dari striker timnas Indonesia belum mampu dikonversi menjadi gol oleh Ilham Udin Armayan Hal yang sama juga dialami PSM Makassar Streamit di depan gawang Arema FC, belum mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Wiljan Pluim dan kawan-kawan Hingga 45 menit babak pertama berakhir, skor kacamata masih belum berubah Baik demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami Sampai jumpa, salam olahraga Sampai jumpa, salam olahraga Sampai jumpa, salam olahraga Sampai jumpa, salam olahraga Sampai jumpa, salam olahraga